Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Ali Ramdhani, dan para Dirjen serta Kepala Badan, yang saya hormati staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Agama, para pejabat Eslon II di Kementerian Agama, terutama para Direktur di Lingkungan Pendidikan Islam, dan para Kak Kanwil yang hadir kumpak membersamai para guru yang sedang berbahagia malam hari ini. Yang saya hormati Kepala Madrasah, para guru, para tenaga kependidikan, dan seluruh elemen pendidikan yang hadir pada puncak peringatan Hari Guru Nasional ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pak Dirjen Pendis, Profesor Ali Ramdhani, menceritakan kepada saya setiap bertemu dengan jajarannya, selalu menyampaikan ungkapan, semangat pagi. Nanti kalau saya kasih apa-apa semangat pagi, semuanya menyaut dengan ungkapan yang sama, semangat pagi. Bapak-Ibu sekalian, siap? Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Terima kasih. Ini enggak usah dihubung-hubungkan dengan pilihan Presiden, meskipun kalau disingkat, semangat paginya itu bisa mengarah kepada pasangan calon tertentu. Tapi ini tidak ada hubungannya, karena saya tahu semangat pagi itu artinya, yang dimaksud oleh Pak Dirjen adalah ketika malam terlalu kelam untuk menggantungkan harapan, kita harus masih ingat, besok masih ada pagi yang bisa kita percayakan, gantungkan harapan. Semangat pagi itu artinya bahwa pagi selalu mengajarkan kepada kita bahwa masih ada harapan di setiap langkah kehidupan, termasuk apa yang sudah diperjuangkan oleh para guru-guru impasing selama 12 tahun. Selama 12 tahun, Bapak-Ibu guru sekalian selalu bersemangat pagi. Dan berkahnya terlihat sekarang. SKIN Pasing akan diterima oleh sekitar 98 ribu guru, dan insya Allah bulan Desember akan lengkap kebahagiaan Bapak-Ibu sekalian. Tunjangan yang menjadi hak, Bapak-Ibu sekalian, akibat terbitnya SKIN Pasing sebelum tutup tahun, insya Allah sudah dibayarkan. Pesan saya, pesan saya jika sudah diterima, jangan dihabiskan untuk jalan-jalan akhir tahun. gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bermanfaat, meskipun jalan-jalan juga bermanfaat. Bapak-Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan, puji syukur, gadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam tasakuran Hari Guru Nasional dengan tema yang luar biasa, Guru Pembelajar Bahagia Mengajar. Ini tercermin dari tarian yang tadi ditampilkan kepada kita semua di awal acara oleh para siswa madrasah, dan mungkin ada gurunya tadi ya, karena ada yang sepertinya nggak pantas jadi siswa madrasah ikut-ikut nari tadi. Tapi luar biasa Bapak-Ibu sekalian, dan tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan dua hal, supaya tidak berpanjang-panjang. Yang pertama tentu rasa terima kasih saya atas dedikasi yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu, Guru semua yang terus menjadi suluh, yang terus menjadi penerang bangsa ini, dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Sehingga Indonesia emas yang selalu kita harapkan akan semakin mudah untuk kita capai bersama. Sekali lagi, terima kasih. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas nama seluruh siswa, atas nama seluruh murid Bapak-Ibu sekalian di seluruh Indonesia, yang mungkin kelakuan murid-murid ini membuat Bapak-Ibu guru semua marah, tidak enak hati, membuat Bapak-Ibu sekalian emosional. Kami hanya bisa membalas kebaikan dan kesabaran Bapak-Ibu sekalian dengan doa-doa yang terbaik. Semoga Bapak-Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan rezeki yang berkah barokah. Bapak-Ibu sekalian, untuk semakin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, guru-guru madrasah lain yang belum memiliki kesempatan atau belum cukup syarat untuk mengikuti program in passing ini, Kementerian Agama mengeluarkan program prioritas, salah satu program prioritas, namanya Cyber Islamic University. Cyber Islamic University ini, Bapak-Ibu sekalian, kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh para guru-guru madrasah untuk bisa menyelesaikan studi S1-nya. Sekolah ini, universitas ini, dilaksanakan dengan seratus persen daring, seratus persen virtual, tidak memerlukan kehadiran secara fisik, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga bagi guru-guru madrasah yang tidak memiliki banyak waktu, guru-guru madrasah yang tidak memiliki banyak biaya untuk melanjutkan studinya, untuk mengejar gelar sarjana, bisa bersekolah, bisa kuliah di Universitas Cyber Islamic ini. Dan tentu dengan biaya yang sangat terjangkau, serta biaya siswa yang banyak tersedia untuk Bapak-Ibu sekalian. Tolong ini dimanfaatkan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, sebagai informasi, untuk memudahkan Bapak-Ibu sekalian dalam melakukan pengajaran, di tahun 2023 ini kita, Kementerian Agama, melaunching program madrasah pandai berhitung dengan metode gasing. Metode gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan. Atau, kalau disingkat dalam bahasa lain, gasing itu enggak pakai pusing. Ini belajar matematika, kita tahu matematika ini selama ini menjadi salah satu pelajaran yang ditakuti oleh murid-murid kita. Nah, gasing ini insya Allah akan membuat siswa-siswa kita pandai berhitung, cerdas secara visual, dan tentu lebih berkarakter. Mohon, ini bisa dimanfaatkan juga dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, dan para guru pembelajar yang berbahagia, saya berharap Bapak-Ibu sekalian terus menjadi guru pembelajar yang membawa semangat belajar ke dalam kelas, membangun suasana belajar yang aktif, suasana belajar yang kreatif, serta mandiri. Yang tentu ini akan mengilhami dan memberikan inspirasi kepada anak-anak didik kita. Yang terakhir, saya ingin sampaikan di kesempatan yang baik ini Bapak-Ibu sekalian, bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa Bapak-Ibu sekalian, tidak akan ada pendidikan di republik yang kita cintai ini. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun perkembangan teknologi, tidak akan pernah bisa menggantikan Bapak-Ibu sekalian sebagai guru. Ijinkan sekali lagi kami berterima kasih Bapak-Ibu sekalian dan teruslah mengajar para siswa, para anak-anak didik kita dengan cara-cara yang baik, dengan keteladanan, dan dengan keikhlasan. Saya ingin mengutip sebuah lagu sebagai penutup. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat dari guru, guru pembelajar, bahagia mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.